Pertugas Sudin Damker Jakarta Timur mengevakuasi seorang wanita yang tercubur ke sumur sedalam 15 meter di jalan Masjid Bendungan, Cawang, Keramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Proses evakuasi berlangsung sulit lantaran diameter sumur hanya 1 meter. Evakuasi korban dilakukan menggunakan katrol yang disambung dengan tali yang ditarik bersama warga. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan. Menurut Komandan Platon Sektor Kramat Jati Sudin Damker Jakarta Timur, Tri Hadi Wahyono, korban terjatuh ke dalam sumur saat mencoba mencari anaknya. Setelah 16 jam proses pencarian, remaja yang tenggelam di danau bekas galian pasir kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten ditemukan Sabtu pagi. Meski sempat kesulitan, warga akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah korban dari tengah danau dan langsung membawanya ke rumah buka. Sebelumnya, korban bernama Nasruddin itu diketahui pergi bersama 5 temannya untuk mencari ikan pada Jumat sore. Saat sampai di danau, korban pergi sendirian ke ujung danau untuk mencari ikan dengan membawa alat tangkap ikan. Setelah 2 jam tak kunjung kembali, teman korban yang mencarinya hanya menemukan alat tangkap ikan dan topi korban di tengah danau. Diduga korban yang tak bisa berenang saat terfleset ke tengah danau dan tenggelam. Jenazah kemudian dimakamkan di pemakaman umum Sindang Jaya. Kediputan CNN Indonesia